Intro Info banjir hari ini, Manado kembali diterjang banjir. Meski pemerintah kota Manado telah bekerja sekuat tenaga mengatasi masalah banjir dengan melakukan pengerukan di beberapa drainase dan anak sungai. Namun masih belum menghindari kota Manado dari banjir. Seperti yang terjadi Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022, sore saat hujan deras melanda kota Manado hingga malam, yang mengakibatkan keberadaan sungai Dastondano harus tumpah ruah mengenangi rumah penduduk. Sejumlah wilayah dilaporkan banjir, di antaranya Kampung Ternate Tanjung, Kampung Argentina, Ketang Baru Lingkungan I, Kampung Kodo, Taas, Welong Abadi di Malendeng, Karang Ria, Kelurahan Sario dan Jalan Siswa. Kemudian sebagian wilayah Kelurahan Pinaesan, Paal 2 Lingkungan 3, depan RS Manado Medical Center, Perempatan Banjir, Kombos, Tikala, Karombasan depan Pol Sekwanea, Dendengan Depsos dan beberapa titik lainnya. Warga yang terdampak kemudian meminta pertolongan agar tim SARS segera dikerahkan membantu mereka menuju ke titik yang aman. Hujan dengan intensitas yang tinggi, genangan banjir yang terus meningkat membuat mereka panik dan meminta pertolongan lewat media sosial Facebook. Sekian info banjir hari ini.